assalamualaikum selamat pagi selamat pagi menjelang siang gimana kabar teman-teman hari ini mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan di video kali ini saya akan berbagi ini ya teman-teman jadi malam ini tuh di rumah nenekku tuh keluarganya semua pada datang dan ini adalah sayur oti jadi malam ini mau memasak sayur oti dimasak bubur ini masaknya banyak karena ini buat 24 orang jadi ceritanya malam ini makan besar ini adalah sayur oti sayur yang kapan itu saya cari di ladang sayur ini kalau musim dingin tuh rasanya enak banget tapi kalau pas musim panas ini tidak enak rasanya pahit terus masaknya menggunakan tungku tungku yang biasanya saya gunakan untuk merebus air itu ya teman-teman nah ini otinya otinya 2 ember ini sebelum dicuci ya habis dipetikin jadi kalau makan rame-rame itu rasanya tuh beda banget rasanya tuh enak gitu ya masak satu wajan besar itu bisa habis terus untuk bumbunya ini menantunya nenek ini menggunakan bawang merah jamur kering terus udang kering atau ebi ya ini ditumis dulu sampai harum terus dikasih kecap asin sedikit garam dan juga penyedap oh ya ini juga menggunakan itu ya teman-teman apa itu namanya caipo caipo itu sayur asinan yang terbuat dari lobak putih atau caitau caitau itu bahasa hukin atau bahasa tradisional taiwan kalau bahasa mandarinya itu pailopo terus selanjutnya ini mendidihkan airnya dulu ya setelah airnya mendidih langsung dimasukkan nasinya terus masak buburnya ini juga menggunakan nasi tidak menggunakan beras itu ya karena kalau menggunakan beras itu nanti masanya itu bisa lebih lama jadi kalau menggunakan nasi itu bisa lebih cepat tidak perlu mendidih terlalu lama ini nanti sudah lembek terus bumbunya ini langsung saja dicampur terus diaduk aduk diaduknya itu di bagian bawah supaya bagian bawahnya itu tidak kosong atau kalau bahasa jawanya itu ngintip ya terus ditambahin apa itu merica bubuk pokoknya ini seru seru ya menantu nenek pada kumpul dan makan bareng terus ada yang anti makan otia ada yang tidak suka sayur otia ini orang kota yang tidak suka sayur otia katanya sayur otia itu adalah rumput jadi dia tidak suka makan sayur otia jadi diambilin dulu di mangkok terus diaduk aduk sampai mateng pokoknya setelah nasinya mateng ini terakhir dimasukkan otia sayurnya sayur ini cepat mateng jadi masuknya terakhir aja nanti kalau dimasak terlalu lama ini bisa lembek banget dan masaknya harus cepat supaya warnanya tetap hijau dan seger gitu ya teman-teman ayo masukkan semua sampai wajahnya tidak muat diaduk aduk terus disini juga anak kecil ada anak kecil ini adalah buyut nenek atau acoh manggilnya itu acoh manggil ke nenek itu acoh nah ini sudah mulai mateng jadi seperti inilah teman-teman kalau anak cucu nenek pada kumpul itu makan itu sangat banyak masanya itu harus banyak karena disini itu keluarga besar jadi anaknya nenek itu ada lima terus cucunya nenek itu dua belas terus buyut nya itu ada tiga belas jadi teman-teman bisa menghitung dan membayangkan gimana banyaknya kalau mereka pas lagi kumpul seperti ini kalau pas lagi imlek itu juga itu sangat seru banget makan itu kalau waktunya makan itu di halaman tidak makan di dapur kalau di dapur bisa tidak muat ya ini sayurnya sudah masuk semua tambah air lagi supaya tidak terlalu kental dan agak mencair nah ini sudah matang ya teman-teman sepertinya dicoba coba dulu disini saya tidak ikut masak teman-teman cuma bantuin gitu ya terus saya cuma video aja seru banget ini ada anak kecil yang mau nyobain anak kecil ini juga lucu dia suka banget sayur oti ya nah sudah mateng alhamdulillah terus diangkat ditaruh ember embernya juga gede banget ini nanti embernya diangkat dibawa ke halaman jadi mereka makan rame-rame di halaman gitu ya wow banyak banget semangat bu ibu jadi di tempat di tempat nenek ini tidak heran ya kalau masaknya seperti ini setiap konien atau imlek itu ya seperti ini makannya buah banget lalu di keesokan harinya saya melanjutkan mencuci wajahnya ya teman-teman karena semalam ini tidak bisa langsung dicuci harus direndam dulu sampai pagi bubur semalam habis bersih teman-teman tidak menyisa oke terima kasih ini pengalaman saya di taiwan masak besar masak otiamoy ini sayur khas taiwan ya oke terima kasih assalamualaikum selamat 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 Terima kasih.